Nah ini sekarang kita lagi lihat proses pembuatan rojak Madura ya Kita kemarin-kemarin rojak tulip, setengah tulip Nah sekarang rojak yang Madura pakai kacang full Jadi tempatnya kalau di luar rojak itu hanya begini aja teman-teman Jadi karena pada umumnya dikumpus ya, jadi nggak makan tempat Nah kayak gini Tuh ini namanya kalau disini belum, tapi ini sebenarnya rumput laut gitu Nah mungkin kalau misalnya mau bikin sendiri Yang penting tuh punya petis marirannya teman-teman Kalau mau bikin sendiri tuh yang penting ada petisnya Jadi biasanya ada asisten yang gitu buat yang motong-motongin Yang satunya ngolek, yang satunya buat motong-motong Ini yang paling enaknya, ini cinggur Cinggur, kalau rumput lautnya ini enak banget Jadi isinya tuh ada tahu, mangga, sama timun Nah sayurannya ini, tahu dia kacang panjang Nah, selesai oke Jadi, simpel kan Di umumnya satu-satu Selamat mencoba ya Nanti cobain deh Kalau yang punya keluarga di Madura Usaha akan datang, terus nanti bisa Nyobain langsung di lokasi Terima kasih Sekarang lagi ngulek yang punya aku nih Campi-nya lima Padas Nah, jadi kacangnya tuh Selfie Nah, itu petisnya teman-teman Nah Jadi teman-teman Jadi teman-teman tuh Biasanya memang cuma sekecil-segede ini aja Tapi Yang datang tuh silibur ganti Itu mas mau gitu Wah Itu mobilnya taruh situ Jadi ini di depannya Kantor polisi militer Kantor polisi militer Di bawah pohon Yang semimini Karena kalau misalnya Siang-siang makannya disini nih Emang si roja ini nih Kalau di Madura Dijadikan makanan tuh Sejak jam 10 pagi Sampai jam 2 siang Ya Jadi kayak membuat makan siang Nah, punya aku udah jadi Bismillah Enak ya Nah, ini nih penampakannya ya Jadi Dia pakai kerupuk udang Nah, kalau kemarin tuh Setengah tulit namanya Jadi kacangnya sedikit Nah, kalau ini full Rujak Madura Jadi kacangnya ekstra Ya, kacangnya ekstra Jadi dia tuh Seperti biasa Ada Ada Timun Ada Cingur Ini cingurnya nih Ini cingurnya Terus ada Mangga Ada kerupuk Nah, kalau ini nih kerupuk Tete namanya Jadi dia dari kerupuk Dari singkong Direbus Terus digiling Biar Digiling tipis gitu loh Terus di Jemur Baru digoreng Nah, kalau ini Rumput laut nih Yang keruil-keruil nih Rumput laut Ini yang enak juga Ada Benggawang Ada Timun Seperti biasa Nah Jadi kalau di Madura nih Dimakannya siang-siang Teman-teman Tuh Eh, ada lontongnya juga Saya tadi kelupaan Gila gak pake lontong Ada toge Ada Apa nih Kacang panjang Ya Kayak kerupuk udang Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!